Orang-orang Oman religius dan sederhana Sebagian besar muslim dan mengikuti nilai-nilai dan budaya mereka, mereka memiliki pakaian tradisional untuk dipakai di depan umum maupun di dalam rumah mereka. Pria Oman biasanya mengenakan dish dasha yang merupakan sepotong panjang kain putih atau berwarna yang menutupi mereka, sandal dan kumah yang merupakan topi tradisional mereka. Wanita mengenakan gaun warna-warni dengan shell yang serasi dan mengenakan abaya hitam di atasnya. Pengunjung dipersilakan untuk mengenakan pakaian tradisional Oman, tetapi mereka tidak harus melakukannya. Namun demikian, mereka harus menghormati kebiasaan negara dan mengenakan pakaian yang tidak memperlihatkan banyak kulit. Penting untuk disadari bahwa melakukan hal sebaliknya akan menghina bagi orang Oman karena mereka tidak ingin melihat pengunjung dengan pakaian terbuka atau bagi anak-anak mereka untuk melihatnya. Bagi wanita sangat disarankan untuk tidak mengenakan bikini di pantai. Di Oman, sebagian besar tradisi wanita merupakan hasil dari budayanya yang kaya dan nilai-nilai agama yang mereka anun. Namun, beberapa tradisi mungkin terdengar aneh atau unik bagi mereka yang tidak terbiasa dengan budaya Oman. Salah satu tradisi seperti itu adalah keterlibatan perempuan dalam proses menjual dan membeli kain serta berdagang di pasar, yang dikenal sebagai sop. Di beberapa bagian Oman, perempuan biasanya mengenakan burka, topeng tradisional, sebagai bagian dari identitas budaya mereka dan untuk melindungi wajah mereka dari angin, debu, dan sinar matahari. Perlu dicatat bahwa apa yang mungkin dianggap aneh oleh beberapa orang mungkin dianggap sangat normal, penting, atau berharga oleh orang-orang di budaya tersebut. Seperti dalam semua budaya, penting untuk menghormati perbedaan dan mencoba memahami perspektif orang lain. Oman Adalah sebuah negara Arab di Asia Barat Daya di pesisir Tenggara Jazirah Arab. Oman berbatasan dengan Uni Emirat Arab, Uwea, di Barat Laut, Arab Saudi di Barat, dan Yaman di Barat Daya. Pesisir ini dibentuk oleh Laut Arab di Tenggara dan Teluk Oman di Timur Laut. Enklafe Mada dan Musandam dikelilingi oleh Uwea di perbatasan daratnya. Dengan Selat Hormuz dan Teluk Oman membentuk perbatasan pantai Musandam. Oman terkenal dengan pemandangan gurun yang spektakuler, tetapi apa yang mungkin kurang diketahui adalah adanya pohon indah yang tumbuh di tengah gurun. Oman dijuluki sebagai The Jewel of Arabia, karena perpaduan padang pasir, gunung-gunung batu, danau dan lautan menjadikan alam Oman sangat unik dan cantik. Oman memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai tradisi pintu terbuka atau tradisi hosya. Tradisi ini berarti bahwa pintu rumah di Oman harus tetap terbuka untuk orang asing dan tamu yang datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini mencerminkan keramahan dan kedermawanan masyarakat Oman terhadap tamu. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir tradisi ini berubah karena pertimbangan keamanan, tetapi masih menjadi bagian penting dari budaya Oman yang unik. Selama satu periode, Oman pernah menjadi kekuatan kawasan yang moderat, pernah memiliki kesulanan melintasi Selat Hormuz hingga ke Iran, dan wilayah yang kini disebut Pakistan, dan selatan jauh hingga ke Zanzibar di pesisir Tenggara Afrika. Waktu pun berganti, kekuatannya melemah, kesultanan ini menjadi berada di bawah pengaruh kuat Britania Raya. Meskipun Oman secara resmi tidak pernah menjadi bagian imperium Britania, tidak juga menjadi protektorat Britania. Oman pernah dikuasai oleh dinasti Al-Said sejak tahun 1744, dan telah lama menjalin hubungan militer dan politik dengan Britania Raya dan Amerika Serikat, meskipun Oman memelihara kebijakan luar negeri yang bebas. Oman adalah sebuah monarki mutlak, di mana sulan Oman menjalankan kewenangan paripurna, meskipun demikian parlemen memiliki beberapa kekuasaan legislatif dan pengawasan. Pada bulan November 2010, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNDP, menyatakan bahwa Oman, di antara 135 negara sedunia, merupakan negara yang paling terperbaiki dalam 40 tahun terakhir. Menurut Indeks-Indeks Internasional, Oman adalah salah satu negara yang paling maju dan stabil di dunia Arab. Undang-Undang Dasar Negara Oman menyatakan dalam Pasal 11 bahwa, perekonomian nasional didasarkan pada keadilan dan prinsip-prinsip ekonomi bebas. Menurut standar regional, Oman memiliki ekonomi yang relatif terdiversifikasi, tetapi tetap bergantung pada ekspor minyak. Dalam hal nilai moneter, bahan bakar mineral menyumbang 82,2% dari total ekspor produk pada tahun 2018. Pariwisata adalah industri dengan pertumbuhan tercepat di Oman. Sumber pendapatan lain, pertanian dan industri, relatif kecil dan menyumbang kurang dari 1% ekspor negara, tetapi diversifikasi dipandang sebagai prioritas oleh pemerintah. Pertanian, yang sering bersifat subsisten, menghasilkan kurma, limau, biji-bijian, dan sayuran, tetapi dengan kurang dari 1% luas tanah negara yang diolah, Oman kemungkinan akan tetap menjadi pengimpor makanan. Struktur sosioekonomi Oman digambarkan sebagai negara kesejahteraan penyewa yang sangat tersentralisasi. 10% perusahaan terbesar di Oman adalah pemberi kerja dari hampir 80% warga negara Oman di sektor swasta. Setengah dari pekerjaan sektor swasta diklasifikasikan sebagai dasar. Sepertiga dari pekerja Oman berada di sektor swasta, sedangkan mayoritas sisanya berada di sektor publik. Struktur hipersentralisasi menghasilkan ekonomi seperti monopoli, yang menghalangi lingkungan persaingan yang sehat antar bisnis. Sejak anjoknya harga minyak pada tahun 1998, Oman telah membuat rencana aktif untuk mendiversifikasi ekonominya dan lebih menekankan pada bidang industri lainnya, yaitu pariwisata dan infrastruktur. Oman memiliki visi 2020 untuk mendiversifikasi ekonomi yang ditetapkan pada tahun 1995, yang menargetkan penurunan bagian minyak menjadi kurang dari 10% dari PDB pada tahun 2020, tetapi visi tersebut menjadi usang pada tahun 2011. Oman kemudian menetapkan visi 2040. Perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat mulai berlaku 1 Januari 2009, menghilangkan hambatan tarif pada semua produk konsumen dan industri, dan juga memberikan perlindungan yang kuat bagi bisnis asing yang berinvestasi di Oman. Pariwisata, sumber pendapatan Oman lainnya, sedang mengalami peningkatan. Acara populer adalah festival karev yang diadakan di Salalah, Gofar, yang berjarak 1.200 km dari ibu kota Muskat, selama musim hujan, Agustus, dan mirip dengan festival Muskat. Selama acara terakhir ini pegunungannya mengelilingi Salalah populer di kalangan wisatawan karena cuacanya yang sejuk dan tanaman hijau subur, yang jarang ditemukan di tempat lain di Oman. Para pekerja asing Oman mengirimkan sekitar 10 miliar es dolar setiap tahun ke negara bagian asal mereka di Asia dan Afrika, lebih dari separuh dari mereka mendapatkan upah bulanan kurang dari 400 es dolar. Komunitas asing terbesar berasal dari negara bagian Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharastra, Gujarat, dan Punjab di India mewakili lebih dari separuh tenaga kerja di Oman. Gaji pekerja migran diketahui lebih rendah daripada gaji warga negara Oman, meskipun masih 2-5 kali lebih tinggi daripada pekerjaan setara di India.